Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan. Ketika kamu rajin berdoa agar ia kembali kepadamu. Jadi mungkin saja kita bertanya-tanya ketika kita terus berdoa menyebut nama mantan ketika kita sedang berdoa. Apakah itu akan dirasakan oleh mantan atau memberikan pengaruh kepada mantan? Jadi wajar kalau kita merasa penasaran. Dan ketika kita tahu jawabannya bahwa itu memberikan pengaruh yang amat sangat kuat terhadap mantan, mungkin itu pula yang akan membuat kita menjadi lebih bersemangat lagi berdoa agar mantan kembali kepada kita lagi. Nah, jadi sesungguhnya kita kan juga merasakan ada begitu banyak orang yang berdoa untuk kita. Yang paling mudah, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Contoh misalnya orang tua kita. Mereka rajin ya, berdoa agar kita sukses ya. Mudah rezekinya. Nah, kemudian diberikan berbagai kemudahan di dalam hidup kita. Misal orang tua kita ini ahli sholat tahajud. Rajin sholat malam. Tiba-tiba nih, malam hari begitu. Jam tiga kita terbangun. Kita tidak tahu apa sebabnya. Terbangun saja. Setelah itu tidak bisa tidur lagi. Ya, karena apa? Karena orang tua kita sedang membisikkan nama kita di dalam doa-doa mereka. Yang getarannya itu kita terima dan kita rasakan. Sehingga, saking besarnya getaran itu tadi, energi yang mereka pancarkan melalui doa mereka, kita jadi terbangun. Dan tidak bisa tidur lagi. Nah, seharusnya kan ketika tidak bisa tidur lagi, ambil air wudhu. Setelah itu kita mengerjakan tahajud ya. Agar orang tua kita mendoakan dan kita juga berdoa. Jadi, meskipun jaraknya terpisah puluhan bahkan ratusan kilometer, doa itu memiliki energi yang tidak terpengaruh oleh jarak dan ruang. Sehingga, energinya itu akan langsung sampai kepada orang yang dipanggil, disebut namanya di dalam doa tadi. Itu contoh sederhana. Ada anak nih, sudah lama tidak ngasih kabar kepada orang tuanya. Mungkin saking sibuknya. Ya, belum sempat atau memang tidak mau menyempatkan diri untuk memberikan kabar kepada orang tuanya. Orang tuanya terus tuh berdoa agar anak ini ingat kepada orang tuanya, memberikan kabar, menghubungi mereka, dan seterusnya. Apa yang kita rasakan, yang dirasakan kepikiran terus tuh, orang tua jadi kangen, jadi kangen kepada rumah orang tua kita, jadi kangen kepada kampung halaman, dan seterusnya. Itu yang kita rasakan hasil dari doa orang tua kita. Nah, sesungguhnya, seperti itulah pengaruh dari doa kita yang sekarang mantan rasakan. Mantan juga merasakan demikian. Dari dia tidak peduli sama sekali, dari dia mungkin sudah belajar untuk terbiasa. Biasa, tanpa kehadiran kita, itu jadi kepikiran terus tuh. Karena ketika kita sebut, kita panggil namanya melalui doa-doa kita, energinya langsung sampai kepada dia. Langsung bergetar hatinya. Ya, nah. Menarik kan ya? Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, itu yang mantan rasakan. Mantan juga dari, sudah terbiasa tadi, jadi kepikiran terus dengan kita. Padahal dia sekarang kan ya, yang memblokir seluruh media sosial kita. Dia blokir semua tuh. Tapi dia kepikiran, jadi kangen kita, ya. Dan seterusnya tadi. Nah, maka sesungguhnya, Pengaruh dari doa-doa kita itu Akan selalu tuh Menyelimuti diri mantan, ya. Akan memberikan pengaruh kepada dia. Dari lupa jadi ingat. Dari tidak kangen jadi kangen banget. Dan seterusnya tadi. Nah, karena itu Kuncinya, teruslah berdoa. Meskipun, sampai hari ini, Mantan belum mengabari kita, Belum menghubungi kita, Belum membuka blokir media sosial kita. Tapi dia sampai berkeringat itu, ya. Untuk menekan munculnya rasa rindu yang luar biasa kepada kita. Hasil dari doa-doa kita tadi. Itu pengaruhnya, ya. Energi yang kita pancarkan kepada mantan Saat kita berdoa. Saat kita menyebut namanya dalam doa kita. Dan yang lebih penting lagi, Doa kita naik ke langit. Ya. Dan doa kita terkabul. Menunggu waktunya saja. Mantan muncul di hadapan kita. Hasil dari doa-doa tadi. Ya. Doa salah seorang di antara kalian, Pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa yang tergesa-gesa itu? Yaitu orang-orang yang mengatakan, Aku sudah berdoa kepada Robku, Kepada Tuhanku, Tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Jadi kita terus bersabar. Di dalam berdoa. Karena walaupun doa itu belum mewujud hadir di depan kita. Hasil dari doa tadi. Tetapi doa itu juga memberikan pengaruh secara langsung Kepada kehidupan mantan. Ya. Jadi kepikiran terus, ya. Kemana pun dia melangkah. Selalu, tuh. Ya, bayangan kita, wajah kita selalu hadir di dalam hati dan fikirannya. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.